Jadi dia ngomong gini, dia selalu ngomongnya sambil mohon-mohon maaf gitu ya, ngomongnya. Namanya Dr. Grace lagi, Dr. Kasih Karunia. Wah luar biasa. Dia harus menjelaskan. Dia harus jelasin, jadi dia bilang gini. Kamu nih kena acute myeloid leukemia tuh akut berarti ya, udah akut banget. Penyebaran lu kemana-mana. Acute myeloid leukemia dengan perkiraan 70-80% darah di dalam tubuhnya sudah terkena. Terkontaminasi ya. Terkontaminasi virus kanker. Dan itu berkembangnya sangat cepat dengan life expectancy. Kalau tidak dilakukan tindakan, itu 3-6 bulan. Terima kasih. Hai Bravers. Selamat pagi dan selamat siang. Selamat sore, juga selamat malam dimanapun Bravers berada yang sedang menyaksikan tayangan hari ini. Nah sekarang kita lagi dimana nih kak? Kita lagi di rumah seseorang, kembali lagi di Brave Talk. Berani bicara, berani berubah. Oke, nah jadi previously memang kita ngelakuin Brave Talk udah sering nih ya. Jadi yang pertama kita sudah lewati yang mengenai tentang keuangan di bulan lalu gitu ya. Betul. Nah di Brave Talk sesi kali ini, kita akan bahas mengenai ketakutan. Dan banyak banget sebenarnya hal-hal negatif ya dari sebuah kata yang namanya ketakutan. Oleh karena itu hari ini, kita akan sama-sama bahas how we can overcome our fear. Oke, so Brave Talk kali ini kita punya topik namanya Fear is Liar. Dan hari ini kita mau bincang-bincang santai aja ya Nil ya dengan narasumber kita yang pernah melewati salah satu fase tertinggi yang dalam ketakutan manusia itu apa? Kematian. Itu pernah dilewatin juga dan kita akan bahas lebih lanjut soal ini. Nah untuk narasumber kali ini kita Brave First. Nah ini adalah seorang hamba Tuhan yang dulunya juga seorang profesional yang bekerja di salah satu leading Christian bookstore dan Christian publishing di Indonesia. So, apa lagi nih Kak? Narasumbernya juga gak sendiri. Kan kita berdua nih sepasang. Narasumber juga sepasang. Jadi selain mendengar dari sisi suami, nanti kita juga bisa mendengar dari sisi istrinya tentang bagaimana overcome the fear itself gitu lah dalam perjalanan iman mereka yang puji Tuhan sudah dilewati ya. Luar biasa ya. So, tanpa panjang lebar lagi mari kita peranalkan narasumber kita hari ini bersama-sama dengan Kak Bili Lantang dan Kak Gibi Suhairi. Welcome to Brave Talk. So, gimana nih Kak? Udah lama banget kita gak ketemu dan kita ketemunya sekarang di Brave Talk nih. Iya, seru ya. Seru ya? Iya, seru banget. Topiknya seru, konsepnya juga asik. Mantap. Mantap. Nah, jadi sesuai dengan topik kita kali ini Kak mengenai takut gitu ya. So, banyak orang kan seringkali ketika menjalani kehidupan apalagi di situasi sekarang, takut ini menjadi sesuatu yang cukup mendominasi kehidupan banyak orang gitu ya. Nah, cuma seringkali kita tergelitik waktu kita lagi bahas topik ini gitu ya. Seringkali orang berpikir bahwa takut sama-sama sih itu sama gak sih? Nah, karena yang sembalik kita gali, fear is not anxiety. Nah, jadi kalau dari Kak Bili dan Kak Gibi nih, sebenarnya takut itu boleh gak sih Kak? Ya, boleh gak sih? Kalau misalkan. Kalau misalnya boleh nih. Boleh. Kenapa Tuhan tuh memberikan rasa takut loh? Rasa takut itu dari Tuhan atau bukan? Nah, itu gimana tuh Kak? Selama masih hidup ya boleh banget kayaknya ya. Ya, gini, gini, gini. Penjelasannya ya. Iya. Gini, kalau kita udah pernah baca Roma 8.1, kan di situ dibilang tidak ada lagi penghukuman bahasa Indonesia nya. Di dalam bahasa Inggrisnya tuh, there is no condemnation. Nah, condemnation tuh kalau di Indonesia kan berarti penuduhan. Ya, dituduh. Jadi pikiran dituduh terus ya. Nah, itu kalau di ilmu psikolog gak ada. Ilmu psikolog akan membahas akar daripada stres itu dibawahnya adalah takut, dibawahnya lagi adalah cemas. Yaitu khawatir. Anxiety. Termasuk akar dari ketakutan tuh ya, cemas tuh, anxiety itu ya. Oke. Kalau mau dibahas lagi di Firman Tuhan, lebih dalam lagi itu keren banget, itu namanya penuduhan. Makanya kenapa kita setiap hari pasti dituduh tentang masa lalu, kita gak layak, dan lain sebagainya. Nah, there is no condemnation. Nah, kalau sampai itu kita biarkan, kita membiarkan hidup kita untuk dituduh, itu levelnya naik pelan-pelan tuh kecemas. Anxiety. Oke. Kemudian naik lagi namanya rasa takut. Lama-lama kalau dibiarin terus, dikasih makan terus, stres. Stres akut malahan. Ah, isi. Gitu. Jadi harus berhati-hati dengan itu, dan makanya kita harus mengatakan kepada diri sendiri bahwa hari ini saya ada damai, ada sukacita. Karena roh kudus itu menginsafkan bukan menuduh, gitu. Jadi kita harus berhati-hati dengan itu. Jadi takut itu sebenarnya memang diberikan kepada kita, tapi yang mungkin gak boleh itu udah namanya ketakutan berarti kali gitu ya, Kak. Iya, iya. Sah-sah aja, ya mau takut ya, namanya emosi manusia pasti ada takutnya lah. Kita kan berarti gak normal kalau gak takut ya. Makanya di Alkitab juga di-stated, takut akan Tuhan gitu ya. Betul, betul, betul. Takut itu kalau kepada dia itu, bahasa alasnya kan referent, is to menghormati dia gitu. Bukan ketakutan sama dia gitu kan. Oke. So, gimana Kak? Lanjut lagi nih, kalau udah boleh seru nih. Kalau misalnya, kita sempat baca nih ya, sempat baca-baca ada teori namanya vierarchy. Iya. Nah vierarchy itu ternyata ketakutan itu ada levelnya. Aku juga baru tahu nih. Dan ternyata yang pertama itu adalah ego-date atau takut kehilangan integritas diri. Nah di generasi milenial ini kan ada beberapa anak mungkin bilangnya, takut dibilang kudet alias kurang update. Ada juga istilah-istilah FOMO, apa tuh nih? Fear of missing out. Jadi segala sesuatu kalau gue gak dapat informasinya, gak tahu lagi happening, itu kayaknya buat gue bikin panik banget nih gitu kan. Nah cuman di dalam kebiasaan yang lagi timbul di para milenial ini, somehow kita kan jadi kecanduan gitu ya. Kecanduan dengan informasi. Makanya gadget gak bisa lepas nih Kak. Jadi kalau mulai dari bangun tidur, pegang handphone. Mau pergi ke kantor, pegang handphone gitu kan. Kayak gue di kamar mandi, pegang handphone juga gitu kan. Gak keluar-keluar gitu kan. Nah somehow waktu kita mulai cari ini dan cari itu, cari ini dan cari itu, di dalam hati kita mulai ngerasa, kok dia udah begini ya? Kok mereka udah bisa begitu ya? Jadi kayak ada sesuatu yang buat kita kayak kurang enak gitu ya? Ketika kita mulai tahu banyak. Kayak kalau teman kita udah mencapai apa, kok kita belum bisa seperti mereka. Kita belum bisa mencapai apa yang mereka capai. Itu kadang-kadang kita membandingkan dirinya juga bisa lewat sosial media, ataupun media-media lainnya nih zaman now. Jadi apakah rasa takut ini positif atau negatif nih? Kalau dari Kak Billy dan Kak Gaby gimana? Pengalaman kita punya dua anak yang satu 20 tahun, yang satu 13 tahun. Dari dulu mereka adalah generasi milenial salah pasti-pastinya. Dan kita ngajarin mereka ini dari dulu, mereka punya gadget, tapi mereka tidak terjebak di dalam masalah itu karena kita selalu ngajarin gini, yang penting hidupmu, kamu percaya sama dirimu, bahwa kamu serupa dan segambar. Itu aja dulu dasarnya deh. Dari dulu, you are valuable, kamu adalah orang yang sangat berharga, mau kamu tahu update atau tidak, kamu tetap berharga gitu. Maksudnya gitu. Nah akarnya selalu ke situ, soalnya masalahnya kepada identitas diri lah. Iya. Ya kalau saya gak update, berarti saya gak happening. Saya gak bisa, jangan-jangan saya gak diterima sama teman-teman. Atau gak saya mungkin bisa dibully sama teman-teman gara-gara, masa gitu doang lo gak tahu sih gitu. Atau misalnya tagline-tagline sekarang yang misalnya gue gak update gitu ya, orang-orang ngomong gue gak tahu nih gitu. Panik langsung misalnya. Jati diri sih, kebanyakan ujung-ujungnya pasti identitasnya. Oke. So, jadi sebenarnya dengan tahu banyak pun juga belum tentu mendeskripsikan kita itu siapa gitu ya. Yang paling penting kita kenal dulu kita itu siapa. Iya. Gitu ya, karena kalau kita tahu, so kita secure dengan keberadaan kita, so kita gak, not to be worried gitu ya kaknya. Iya. Iya. Apalagi kalau misalnya anak-anak tahu, mereka punya kekuatan di bidang apa, mereka punya kelemahan di bidang apa, mereka tahu gitu loh. Oke, kalau temannya achieve sesuatu yang dia belum sampai ke situ, dia tahu bahwa, oh, that's my strength point. Tapi I know something else that they might not know gitu loh. Jadi kayak misalnya Raina yang besar, punya kekuatan di, dia very into performing arts gitu. Itu kekuatannya dia, dan dia belajar benar-benar. Dia tuh Disney freak banget, dia pelajarin semua everything about performing arts. Yang kecil, dia into sports. Ditanya tentang basket, tentang apa F1, siapa menang tahun berapa, apa segala macam, dia tahu. Dan kita selalu bilang bahwa, just begin something yang kamu benar-benar interested dan ini aja gitu. Nanti tiba-tiba dia belajar tentang perang lah, apa segala macam, kita biarin aja gitu, kita gak selalu bilang sama mereka bahwa, gak sesuatu yang lagi happening, lagi hype itu, something that you need to learn everything about it. Karena it comes and goes. Sekarang nge-top, besok belum tentu. Iya. So, jadi dalam segala hal kita selalu bilang sama anak-anak seperti itu. Just do whatever interests you, jangan ikut-ikutan sama yang lain. Be yourself. Just be yourself. Wow, udah mulai panas nih ya. Nice, nice, nice. Jadi kita tuh sebenarnya gak perlu, kalau emang tren itu gak cocok sama kita, gak harus kita follow juga. Gak juga, ngapain juga gitu loh. Kadang-kadang orang gini, semua lagi pake tas ini, kayaknya gue harus punya nih tas ini. Semua orang lagi pake sepatu model ini, kita harus pake nih sepatu model ini. Padahal kan gak harus seperti itu juga. Terus kita ngajarin juga ke mereka, kita selalu bilang gini, semua yang ditampilkan di social media, itu selalu ditampilkan yang paling bagus. Di real life, pasti gak begitu. I see. Iya. Di dalam social media, semua tersenyum. Real life, abis dia foto, dia stress-stress lagi mungkin bisa juga gitu kan. Iya. Jadi banyak-banyak yang fake lah, you have to be careful lah. Ya itu yang kita selalu encourage mereka untuk bilang, kamu kalau lagi foto kamu pasti pilih yang paling bagus yang kamu posting. Iya. Tapi kan yang, itu cuma satu di antara sekian shot yang kamu ambil. Yang sisanya kan banyak yang kamu gak posting. So just think about it, about orang lain juga, mereka pasti tampilin yang, mereka pikir paling bagus yang orang lain pasti suka. Tapi kan yang lainnya enggak gitu. Iya. So yeah, I think they pretty much get the idea. Jangan salah loh, ada orang yang foto dengan barang berenet dan minjem. Ada juga, kita tahu kok, kita tahu gitu. Iya maksudnya ya enggak, enggak itu lah. Kayaknya itu yang harus ditekanin sama anak-anak juga. Makin kita tahu siapa diri kita, identitas kita, kita merdeka lah. Itu aja, intinya cuma itu kok. Exactly. Iya, wow menarik-menarik. So memang kalau di teman-teman gue nih kak, rata-rata, mereka agak hilang yang namanya rasa gitu ya. Rasa ketika kita dulu bisa ketemu kayak ngobrol hari ini, kita bisa, bisa cerita, bisa tahu lebih dalam kehidupan dia, kita bisa bangun kehidupan dia. Mungkin kita gak punya secret words yang bisa membangun kehidupan dia, tapi just sit and listen. Itu membangun kehidupan dia. Tapi kalau teman-teman gue sekarang rata-rata, mereka jadi kayak punya fake relationship. Dia cuma, cuma just posting something, abis itu ya kayaknya feel happy-nya hilang gitu. Iya. Cuma kayak buat, it's just for a picture. Eh gue mau foto ini dengan sepatu ini karena apa? It's just for likes. Makanya tadi gue lagi denger Pak Jokowi punya statement di RPBN, jangan hanya sekedar mengejar likes, wah ini ketemuan ini. So like it doesn't determine anything in your life gitu kan. Iya, betul. Menarik-menarik banget. So kita masuk ke poin yang kedua di firarki. Firarki, ternyata yang berikutnya itu, salah satu ketakutan adalah separation, takut akan perpisahan. Salah satu, pisah itu buat sebagian orang, kalau yang sudah nikah pasti gak mau lah. Kalau yang muda-muda. Kalau yang muda-muda, akibatnya, putus cinta nih. Putus cinta. Akibatnya takut separation itu berakibat kepada istilah bucin. Bucin. Kalau sering denger. Budak cinta. Budak cinta. Atau budak cinta. Budak cinta gitu ya. Begging for love. Either takut ditinggalin pacar, bahkan kadang takut ditinggalin sama gebetan juga loh. Makanya orang tuh jadi bucin. Iya. Nah, salah satu ciri orang yang takut perpisahan adalah, dia jadi posesif. Terus, cemburuan. Terus, pernah gak sih, Kak Gabby tuh, sempat merasa insecure dengan Kak Billy. Kita kan tau ya dulu, dulu ya. Kalau liat Facebooknya. Kalau liat perawakannya nih ya. Perawakannya Kak Billy. Ini kan financial Indonesia gitu ya. Tiap hari nge-gym. Bener kan? Badan six-pack bro. Makan sehat banget. Umur 40 plus, tapi, badan six-pack kotak. Kalau dibuka, kalau boleh dibuka, buka nih. Mungkin, inget-inget banget sih terakhir kali kan ngomong, I'm happy, dia seperti sekarang, karena udah lebih jadi kayak ayah ya. Sedangkan dulu badan six-pack. That's body. Iya. That's body. Pernah gak sih Kak? Bukan bermaksud body shaming. Tapi kan, how do you feel gitu loh? Punya suami yang, badan kayak gitu. Well, itu, itu common. questions yang banyak. Jeb, lu gak minder? Laki lu bodinya gitu, sementara lu, ya. Terus, gue bilang gini, well. Kasian banget. Enggak sih. Enggak, soalnya gini, dia juga tapi, selalu, selalu convince, gue juga gitu. You are my type gitu loh. Jadi, dia setiap kali, kalau misalnya ada, ada cewek cantik, kurus, eh, kamu, menurut kamu cantik gak, eh, tipis. Gak gitu. Oh, tipis. So, jadi gak semua cowok tuh, sukanya yang skinny loh ya. Gak semua cowok tuh, sukanya yang skinny. Tapi, joke aside, waktu lagi, kita dating, apa, segala macem, pada saat, ngutusin untuk, serius sama dia, gue gak liat, apa yang, apa yang, maksudnya secara fisik ya. Tapi, waktu lagi bilang, sama diri gue sendiri, waktu lagi cari suami, adalah orang yang takut sama Tuhan lah. Bukan takut sama gue. Karena, apa, suami-suami takut istri ya. Tapi suami takut akan, Tuhan. Kalau bisa dia takut sama gue, gue gak ada, di behind my back, dia bikin apa aja, tapi kalau dia takut sama Tuhan, kemanapun dia pergi, ya, dia akan takut sama Tuhan. Oke. Jadi, terus, jadi kalau misalnya, ya pas, catet, catet, catet. Banyak lah ya, ya, penggembarnya. Oh banyak ya penggembarnya ya. Bukan lagi. Terus, tapi sama kita jadiin bahan ketawaan aja. Selalu kasih lihat. Kasih lihat gitu. Ya, kalau selama-selama masih gak kurang ajar, kurang ajar banget sih, waktu kita takut tawain aja sih. Jadi ya, so far sih, aku pernah cemburuan gak sih? Gak pernah berasa dicemburuin sih. Oh. Gak pernah berasa. Secure banget berarti ya? Iya. Wow. Karena gak tau ya, kita sebelum menikah kan, she's my best friend. Jadi, temen ngobrol dan, ya, sampai hari ini ya begitu. Kalau kita gak ketemu, justru kita cari-carian. kehilangan sosok yang diajak ngobrol. Gitu. Gitu. Wow. Ini pertanyaan pribadi ya, penasaran sebenarnya. Pernah gak sih disuruh diet, atau, gue takut nih, karena suami gue badannya begini, oke lah ya. Gue diet deh, gue diet gitu. Biasanya, kalau gue mau diet, karena gue ngerasa udah keberatan aja gitu lah. Aduh, udah pakai baju udah gak enak, udah gak ini-ini. Terus, paling dia cuma gini, ah kamu mah gak konsisten. Dia sih gak pernah, gak pernah protes, berapapun berat badan. Tapi cuma gini, kalau dia tuh konsisten dong, iya, liat besok aja. I see, I see. So untuk fase yang ini, udah gak ada masalah sama sekali ya. Bisa dilewati lah maksudnya. dia cuma bilang gini, ya jaga makan, karena untuk kesehatan. Terus, olahraga. Karena kita kan, kita sudah memasuki usia-usia, golden age ya. Golden age. Usia matang ya. Agak bonyok. Agak bonyok. Jadi dia bilang, ya olahraga, ya olahraga untuk supaya, tetap. Karena kan kita juga, maksudnya kita, sebetulnya, mungkin gue gak se-freak dia, tapi, gue juga bukan tipe orang, yang gak bisa gak olahraga. Jadi, kalau kurang gerak, pasti, gak enak. Gak enak gitu. Oke. Nah, kalau Kak Billy nih, kenapa sampai pengen, jadi tuh badannya six-pack banget? Apakah punya, ada rasa takut tertentu? Di masa muda? Ya, awalnya tuh tahun 2003 sebenarnya, 2003-2004, ya mulai, memang dari dulu, dari umur 17, udah nge-gym, semenjak kuliah. Tapi off and on, karena dulu lebih, menggeluti, main basket gitu ya. Nah, terus kemudian, tahun 2003, mulai nge-gym, ketemu temen, terus kemudian, mulai serius. Sebagai, pengajar yang membawa firman, saya selalu belajar, tubuh jiwa dan roh kan? Yap. Nah, jiwa sama rohnya nih, kita udah selalu diisi sama firman, terus kemudian, mulai mikir, iya ya, kenapa tubuh gue gak juga gue, gue perbaiki gitu loh, maksudnya, dengan asupan yang baik, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya, jadi ketagihan, ketagihan, keterusan, akhirnya mulai ngelatih temen-temen, for free. Wow. Dan sampai kemarin, sebelum pandemi, sebelum sakit, tahun 2018 tuh, masih memberikan latihan-latihan, kepada temen-temen, bahkan temen-temen yang akhirnya, temen-temen polisi. Wow. Dan, polisi gak? Polisi ya. Bukan biasa rata-rata, udah badannya jadi jari, loh kak? Wah, ada juga yang masih, ndut-ndut, masih ada. Kurang lari. Kurang lari ya. Jadi seneng, kasih ilmu sama orang, dan kasihnya gratis gitu. Dan akhirnya, banyak beberapa latihan, ada yang sempat juara juga. Wow. Dan, seneng aja, seneng membagikan itu, ilmu kepada mereka, dan, keterusan akhirnya. Jadi akhirnya jadi, jadi lifestyle gitu. Nice. Sampai saat itu ya, waktu itu. Oke. Nice, jadi kata kuncinya tadi gitu ya, sebagai, anak Tuhan, harus jaga tubuh jiwa dan kolam. Iya dong. Masa cuma jiwa marahnya aja, tubuhnya gak karu-karu lah. Sementara kan kita tahu, kalau misalnya diundang ke gereja, kan pasti hiburannya kan, makan. Makan. Pasti gini, selesai kebaktian, kita makan bareng ya gitu, pasti kan gitu. Nah sekarang, sekarang yang undang-undang, udah mulai tahu bahwa, oh kalau undang dia nih, makanannya harus ini gitu. Jangan, jangan ngawur misalnya makan. Nice, nice, nice. Nah, kita sekarang masuk ke, yang ketiga, yaitu adalah, extension, atau takut akan kematian. Nah, kan kita berdua nih, sering banget, awal-awal denger cerita, mengenai, kesembuhan dari, penyakit yang nanti mungkin, kakak ceritain ya. Iya. Mungkin terdengar, waktu kita lagi ngobrol-ngobrol, bagi yang mendengar kesaksian, setelahnya, itu kayak sesuatu yang, oh Tuhan luar biasa banget, ini sesuatu yang, mengembirakan gitu kan. Tapi buat yang ngejalanin. Iya. Rasa mencekamnya. Belum se, gak seenak yang, panik gak? Didengar gitu. Nah, pernah gak sih kak? Oh iya. Waktu ngejalanin itu, apa sih yang, apa yang kakak, rasakan hari itu? Boleh dibagiin gak nih ke Bravers? Yang mana dulu ya? Yang awal kali ya, waktu di-diagnose sama dokter lah ya. Iya, waktu lagi sebelum kita tahu, sakit apa sebetulnya. Wah sebenarnya sih, waktu udah masuk di rumah sakit, di awal karena gue kolaps di kamar mandi. Dan, sebagai orang yang jaga kesehatan, dan hampir gak pernah sakit gitu ya, tiba-tiba kolaps itu kan, mengerikan juga. Jadi, gue sempat bilang sama Gabby, apa, gue serangan, aku serangan jantung ya Gab gitu. Karena, tiba-tiba kenapa pingsan gitu ya. Dilarikan ke rumah sakit, kemudian disitu, di hari keduanya, ketika dicek darahnya, semuanya ngedrop, level darahnya drop. Kalau di darah itu kan ada trombosit, leikosit sama hemoglobin, darah merah, darah putih sama trombosit. Itu, tiga faktor elemen yang besar. Oke. Nah, itu semuanya drop, dan akhirnya dokter bilang, ini kalau infeksi, harusnya gak begini. Nah, kemudian kita google, kita google-google sendiri dong, di rumah sakit, kira-kira kalau ini semuanya drop, sakit apa gitu kan. Wih, tiba-tiba yang keluar, kanker lah, kanker, kanker gitu. Wah, kita mulai deg-degan gitu. Terus, kita ngobrol-ngobrol, sempat dikeluarkan dari rumah sakit, disini. Terus akhirnya karena itu udah akhir tahun, dokternya mau cuti, akhirnya kita ke Singapur. Oke. Kita ke Singapur, disitu di tes, tanggal 2 Januari 2019, tahun lalu, kita berhadapan dengan dokter, dengan hasil tes yang sudah keluar, hasil tesnya adalah, kamu terkena infiltrasi, di dalam darahmu, dan penyakitnya di diagnosa, acute myeloid leukemia. Leukemia, kanker darah yang paling akut. Dan itu adalah, kalau kanker darah itu gak ada stadiumnya, tapi ada jenis. Nah jenis ini adalah jenis yang paling akut, yang paling mematikan. Gitu. Wow. Wah itu bengong, ngeliatin dokternya bengong. Hah? Bisa kayak gitu? Gitu, bengong. Karena kan selalu hidup sehat kan, selama ini kan. Betul, jadi ternyata ada faktor, deodoran yang dipakai selama 2 tahun terakhir. Itu, kita perkirakan. Perkirakan seperti itu, itu karena dia tanya, kamu ngerokok gak? Enggak, kamu tinggal dekat pabrik? Tidak, kamu kerja di pabrik? Tidak. Jadi infiltrasi ke dalam darah apa? Ternyata patuh di cek, cek, cek. The only thing that we can think of. The only thing yang kita bisa mikir adalah. Yang possibility-nya ya. Iya, itu karena 2 tahun, pakai deodoran udah gatelan. Dan dokternya bilang, kalau pakai produk apapun gatel, harus stop. Itu berarti, dia akan masuk, apalagi di olahraga, kita kan pori-pori terbuka. Kebuka? Masuklah, sat kimianya. Gitu. Jadi infiltrasi sat asing. Infiltrasi sat asing. Terus apa reaksi pertama sebagai pasangan mendengar suami di diagnosa itu? Nangis. Kan yang saya kenal Kak Gaby itu orangnya strong ya kan? Ya. Very open minded, jarang ngeliat sedih gitu maksudnya. Sebetulnya waktu lagi pertama-tama dia, dari pertama dia sakit sampai kita dapat diagnosa itu sekitar 3 minggu ya. Oh 3 minggu oke. Jadi sebetulnya 3 minggu itu yang paling berat. Karena knowing the unknown, itu yang bikin anxious gitu loh. Apa, apa, apa. Belum lagi ada beberapa faktor yang harus dipikirin juga. Karena kebetulan kita juga saat itu baru ganti asuransi. Tanpa, karena kita kan gak pernah sakit ya. Kita berdua punya asuransi belasan tahun juga gak pernah klaim. Jadi waktu lagi dia pertama sakit itu, dia itu masih ada dalam masa tunggu asuransi kita yang baru. Jadi kan. Belum bisa gak klaim? Belum. Belum bisa pakai. Kan tunggunya 90 hari. 90 hari gak boleh sakit kritis. Sakit di hari ke-76 gitu. Dia 90 hari sakit, masa tunggu penyakit kritis, dia gejala pertamanya di hari ke-76. Sampai aku bilang, aduh Tuhan 2 minggu lagi kenapa gitu kan. Jadi maksudnya, karena gue kan juga kerja di medical service. Gue tau, sakit ini tuh biayanya berapa segala macem. I have all the numbers. The information and numbers. Jadi waktu lagi, waktu lagi dia, kita belum tau kenapa, takutnya cuma masih tentang, ini sakit apa? Anxious aja kan, cemas gitu. Tapi waktu lagi, tau dia sakitnya apa, langsung, angkanya kan langsung celing gitu, keluar di kepala. Iya. Bisa kalkulasi sendiri ya, kira-kira berapa tuh. Langsung gini. Ya ampun. Gimana bayarnya? Itu juga salah satu ketakutan juga. Terus, jenis penyakitnya juga, gue juga ngerti apa, itu dan life expectancy-nya berapa lama. Itu jadi, seperti yang Ika bilang kan, gue orangnya, biasa semua mengkalkulasi semuanya, semua harus siap, semua harus prepare, kalau plan A gak jalan, punya plan B, sampai C, D, E, F, G lah. Tapi itu semua kayak, semua tiba-tiba, buyar aja gitu. Jadi itu sih yang paling, paling, yang paling bikin takut banget, di awalnya. Tapi terus, setelah, ya beberapa hari, kita bilang ini, yaudah sekarang mau apa. Justru, kita ngerasa bahwa, kita dibikin bener-bener, helpless, gak bisa ngapa-ngapain, itu justru, bikin kita berserah, yaudahlah, kita nurut aja deh. Kita akhirnya mempraktekkan, yang namanya, ngucap syukur, daripada bersungut-sungut. Karena, kita gak bisa kontrol, apapun yang sedang terjadi, yang kita bisa kontrol, adalah kita ngucap syukur. So, kita maju hari lepas hari, dengan ngucap syukur. Kita bilang, Tuhan, ini kita mau ke rumah sakit mana nih, kemudian kita harus sama siapa ketemunya. Kemudian biaya pertama, segini nih, kalau aku berdoa, selalu panggil dia, Dad, jadi dokternya ngomong nih, di awal, biaya rumah sakitnya. Aku bilang, Dad, you heard what he said. Dia kasih tau berapa tadi angkanya. Kita butuhnya segitu. Kita butuh segitu sekarang nih, untuk biaya awal. Kalau Tuhan mau kasih kita, untuk pengobatan di situ, Tuhan akan siapin. Tapi itu kan, prosesnya cepat banget. Dalam waktu 5-7 hari itu, udah harus kemo. Karena udah akut banget kan. Nah, kita harus pulang dulu dari Singapura, ngantar Ketan balik, anak kita. Dalam waktu itu, kita harus sampe keputusan. Dokternya udah bilang, if you want to have the treatment disini, boleh. cepat kembali. Kalau enggak, ya di Jakarta aja gitu. Nah, teman-teman pada bilang dong, udah Singapura aja, Singapura aja, gini-gini-gini. Kita bilang, Tuhan, dokter udah bilang tuh angkanya. Kalau Tuhan mau kita di situ, Tuhan akan siapin. Kita enggak kasih tau siapa-siapa. Kita enggak kasih tau orang siapapun, kecuali keluarga. Dan akhirnya, dalam hitungan 3 hari, uang itu yang perlu disiapin, untuk biaya awal, ada di BCA. Persis. Persis jumlanya. Persis jumlanya. You never mention about it. Enggak, jadi waktu lagi, kita pertama didiagnose, dia bilang gini, udah, kita enggak posting-posting ya, kita enggak, kita enggak ngomong apa-apa. Kita enggak. Jadi, kita, karena selama dia sakit juga, kita, kita off dari, dari social media. yaudah, kita diem aja, kita enggak perlu. Disitu, disitu kita, kita belajar, kita juga mau belajar, dan kita juga mau kasih tunjuk sama orang, bahwa, kita punya Bapak yang tidak punya batas. Amin. Dan, mintanya sama dia, jangan sama orang lain. Jangan minta sama siapa-siapa. Dan, tunjukin bahwa, ketika kita di dalam kondisi, yang udah enggak bisa ngapa-ngapain, tangannya akan turun. Amin. Ketika kita masih berusaha, untuk begini, begitu-begitu, ya dia akan bilang, yaudah lu, terserah deh, lu ngurus sendiri sana. Kan lu, merasa lu bisa, lu merasa lu sanggup, ya urusnya sendiri sana. Tapi ketika kita bilang, dad, I cannot do this, gitu. Kita harus tahu, bahwa kita anak, kalau kita anak, berarti kita punya akses dong, kepada Bapak kita. Iya kan? Itu aja, jadi kita doa, dalam hitungan tiga hari, itu persis ada di BCA, kita bilang, oke kita berangkat. Itu tandanya. Jadi, pada saat kita ngambil keputusan, untuk berdiam diri, kita mengucap syukur, kayak Tuhan kasih terus, banyak hal gitu, kayak, kayak konfirmasi, demi konfirmasi. Dari hal yang besar, jumlah angkanya, besar lah ya. Sampai kecil-kecil, sampai Tuhan sediakan apartemen, buat kita tinggal, ada maid, Tuhan kasih kita kirim teman, tiba-tiba bilang, Ci udah punya tiket, pergi belum? Gue beliin. Kayak gitu, jadi kayak Tuhan kasih. Satu-sampai kecil-kecil. Satu-sampai kecil-kecil. Sedikit-sedikit gitu, sampai terus tiba-tiba, Kayten kan, Raina kan memang sekolah di Singapura waktu itu. Kayten kan masih disini, dia kelas 6 SD mau UN, tiba-tiba semua teman-teman, teman-teman jadinya, mama-mamanya kan cukup deket sama aku, semua nawarin gitu, Ci perlu apa, mau gak diurusin makan siangnya Kayten, mau gak diurusin angker jemputnya, apa semua segala macam, jadi kita pergi juga tenang gitu loh, karena 3 bulan dia ditinggalkan disini. Jadi semua-semua, semua yang jadi kebutuhan kita, Tuhan sediakan satu-satu-satu. Jadi kayak, sampai kita bilang ini, kita gak punya alasan untuk takut, kita gak punya alasan untuk cemas, karena kayak misalnya, waktu lagi jalanin pengobatan kan, juga gak gampang ya, karena dia ngelewatin. Ini nanti bisa cerita dikit ya, gimana proses chemonya itu seperti apa. Jadi itu semua ya, kita jalanin sehari, 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 tiap malam cuma bilang ini, thank you Tuhan hari ini udah beres, besok lagi ya. Gitu aja. Karena kita gak mikir terlalu lama, besok gimana, minggu depan gimana. Yaudah hari ini nih, hari ini aja. Berat karena, di saat itu juga, Raina itu lagi mau menghadapi, ujian kelas 3 SMA. Kayten menghadapi ujian kelas 6 SD, dan lebih lagi dia sendirian di rumah, sama mbaknya. Dan plus kita lagi ngadapin itu disana. With the unknown, jadi dokternya bilang, ini bisa sampai September bahkan, dia bilang begitu. Karena pengobatan bisa lama. Itu bulan Januari? Itu bulan Januari. Kita mulai chemo bulan Januari. Bulan Januari. Dari mulai kamar yang, yang kita masuk kesana, karena budget terbatas, kita masuk kamar yang berempat. Kita masuk kamar yang berempat, terus kemudian di kamar itu, gue udah mulai kayak pengen muntah gitu, karena, bau makanan sama pasien-pasien yang lain. Dia sensitif banget. Sensitif banget. Terus disitu di rumah sakit, ternyata ada kamar yang one bed. Satu kamar tempat tidur. Satu kamar tempat tidur itu, harganya gak begitu mahal, dibanding sama kamar yang VIP. Kita request dong, minta dong kamar yang sendirian itu, karena dia bukan VIP kan. Harganya sedikit lebih mahal. Dokternya bilang, habis karena populer kamarnya. Yaudah, akhirnya kita kembali, kita ngucap syukur. Udah lah, thank God aja lah tiap hari gitu ya. Dalam hitungan berapa jam, malamnya rupanya dokter konten-konten sama pihak rumah sakit, susternya masuk kamar, dia bilang, Pak Bapak dikasih kamar di ujung, namanya suite room. Kita gak mau dong, kita bilang, kita gak pernah request loh suite room. Kita bilang kamar one bed. Enggak, dokter kasih itu, tapi biarnya yang one bed aja. Oh yang mau lah. Iya karena kapasitasnya penuh terus, sementara aja udah wartizen harus pindah. Jadi rumah sakit, punya kebijaksanaan untuk yang, di charge-nya tetap sama dengan yang one bed. Dan itu keren banget kamarnya, kayak kamar hotel. Oke, oke tadi berarti kan, dipindahin kamar, ke suite. Emang ada apa sih dalam kamarnya? Jadi banyak banget gitu yang ngecer. Keren banget sih kamarnya. Bedanya sama, pasti beda lah ya suite sama, kalau kita kan kebetulan kerja di perhotelan nih, kamarnya udah suite pasti beda. Iya maksudnya ya desainnya lebih, Kamar mandi juga keren, mau tidur kamar mandi juga oke. Padahal rumah sakit loh ya. Settingannya lebih, lebih warm lah ya. Ada ruang tamu. yang lebih comfortable. Kalau yang di kamar biasa kan kayaknya rumah sakit banget, ini gak terlalu berasa. Jadi ya banyak lah, perkenanan kecil-kecil, dari yang kecil sampai yang besar, terjadi terus dari hari ke hari, kayak misalnya, kita lagi ngelewatin hari yang sulit, tiba-tiba sore-sore ada aja yang dateng, doain, terus. Tuhan pokoknya mengirimkan 80 orang, ke rumah sakit, seperempatnya kita gak kenal. Oh iya? Iya kita gak kenal dari gereja lokal. Nah yang sebenarnya yang paling mengerikan sih adalah, ketika di awal dokternya masuk. Dokternya masuk, membawa protokol, Oh itu lagi mau mulai kemo. Memulai kemo-nya, protokol pengobatan, sama hasil tes yang bener-bener hasil tes. Ini lebih serem dari COVID gak nih protokolnya? Waduh, ini ngeri banget. Karena COVID lagi ini. Iya ini ngeri banget. Jadi dia ngomong gini, dia selalu ngomongnya, sambil mohon-mohon maaf gitu ya, ngomongnya. Namanya dokter Grace lagi, dokter Kasih Karunia. Wah luar biasa. Dia harus menjelaskan. Dia harus jelasin, jadi dia bilang gini, kamu nih kena acute myeloid leukemia tuh akut berarti ya, udah akut banget. Penyebarannya udah kemana-mana. Dia bilang gini, acute myeloid leukemia dengan perkiraan 70-80% darah di dalam tubuhnya sudah terkena. Terkontaminasi ya. Terkontaminasi virus kanker. Dan itu berkembangnya sangat cepat, dengan life expectancy, kalau tidak dilakukan tindakan, itu 3-6 bulan. 3-6 bulan. Gentar gak? Wah. Meskipun hamba Tuhan, cinta Tuhan. Keluar gak? Gak mati nih kayak gue abis ini nih. Keluar gak tuh? Ada, ada. Abis itu ada. Ada rasa kayak begitu. Apalagi waktu dia bilang begini, kita gak punya pilihan, kita harus injeksi cairan chemo, dan itu infusnya ditanamnya di dada, dan itu masuk ke ruang operasi, karena itu masuk pembuluh darah besar, gak bisa di sini. Dan itu di injeksi 500 mili cairan chemo per hari, non-stop sampai 7 hari, jadi totalnya 3,5 liter. Nah yang mengerikan adalah, kalau satu tetes cairan chemo itu jatuh ke tangannya suster, ketika dia lagi beberes, tangannya kebakar. Satu tetes loh. What? Satu tetes, kebakar tangannya. Bisa bayangin, kalau semua itu 500 mili masuk ke dalam tubuh, ya kebakarlah, hancurlah organnya. Gitu loh. Jadi kan waktu lagi dokternya bilang gini, chemo terapi itu kan memang disesuaikan, untuk setiap pasien berdasarkan kondisi, dosis dan isinya itu masing-masing, sesuai dengan kondisi pasien. Jadi dia bilang gini, kamu dalam bentuk yang sangat bagus, dan kamu masih muda, tapi kamu memiliki fisik yang sangat kuat juga, jadi kita ingin pergi ke dosa maksimum. Dia bilang untuk mempercepat, dan mempertinggi kemungkinan akurasi, treatmentnya. Jadi kalau misalnya dia masih, badannya tidak sekuat itu, mungkin dosisnya masih bisa diperkecil. Tapi karena dia bilang ini, we want to try our best, karena itu kan kejar-kejaran istilahnya. Dia bilang, let's go all the way to the maximum dose, let's see nanti gimana, kalau misalnya dia gak kuat, baru kita nanti turun. Kalau gak kuatnya, kalau gagal, itu dia bilang juga, dia bilang, kalau ada kemungkinan gagal, kamu akan masuk ICU, kamu akan ada di life support, kamu akan koma dan meninggal. Ada chance ke situ. Ada chance ke situ. Dan itu dibacain. Harus dibacain. Harus dibacain. Karena itu protokol. Setelah dia selesai, dia bilang sama kita berdua, untuk tanda tangan, supaya kalau sampai gue meninggal, Debbie gak akan tuntut rumah sakit. Nah Kak, di poin itu, sempat gak kepikir bahwa, ini adalah kali terakhir, yang kamu bisa bertemu. Iya, kita cuma waktu itu kan, tapi kita udah di tahap waktu itu, udah berserah ya. Jadi kita abis itu, Kita ketawa ya. Kita ketawa, dokternya udah pergi, terus kita ketawa gini, seru juga ya. Seru juga ya, kita ngomong gini, seru juga ya gitu. Kita ngomong gitu. Iya, tapi maksudnya gini, kita waktu itu sih, gue sendiri ya, ngerasa gini, udah sampai di tahap ini, Tuhan udah, tolong, masa sih? Iya. Kedepannya. I know it's gonna be scary, I know it's gonna be, penuh ketidakpastian, dan penuh ke ini, tapi, semuanya udah dijawab kok. Iya, satu-satu kan Tuhan udah kasih, sampai dibawa ke sana, jadi kita udah ngerasa, oke kalau Tuhan mulai, dia akan akhiri. Tapi istilahnya gini loh, kita kan dibawa ke Padanggurun nih, kan ngeri banget, ke dalam lembah, kekelaman segala macem, walaupun dia bilang, udahlah, kamu percaya, aku pegangin tangan kamu gitu. Cuman kan tetap ngeri, ngeliat semuanya kan. Iya. Terus ada kata-kata juga, udah tenang aja nanti, kamu akan sampai keseberang dengan selamat. Tapi tetap aja kan ngeri, ngelewatinnya gitu kan. Karena pikiran kita itu kan, ya gak segampang itu. Nah, Amsal 4 ayat 20-23 itu jadi ayat pegangan kita. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber kesembuhan dan kehidupan. Jadi waktu dokternya keluar dari kamar, kita bilang itu kan kenyataan. Kita selalu punya sebutan ini berdua, kenyataan itu harus tunduk sama kebenaran. Kenyataan tunduk sama kebenaran. Kita bilang selalu kita ngomong gitu tiap hari. Kenyataannya buruk, tunduk sama kebenaran, tunduk sama kebenaran gitu. Kita baca firman, kita bilang pokoknya kita gak mau tahu bahwa kesembuhan sudah diberikan di kayu sali peribuan tahun yang lalu. Wow. Kita klaim, kita bilang Tuhan, kita percaya Tuhan udah kasih kesembuhan itu. Awalnya mungkin kita masih kuat disitu, masih ketawa-ketawa ya. Iya. Ketawa langsung gitu. Oke lah, pasti bisa lah. Pasti bisa gitu. Tapi kalau pas lagi kejadiannya, apalagi ada hari-hari dimana. Jadi kan kalau dengan kemoterapi itu, semua sistem tubuhnya dia, istilahnya di bom. Di bom lah. Karena mereka mengincar bahwa darahnya dia yang sudah terkena virus kanker itu dibersihkan gitu. Dibersihkan, dihancurkan, dihabiskan, kemudian ditransfusi darah baru untuk mensimulasi darahnya yang baru untuk tumbuh yang terbebas dari kanker. Kan konsepnya seperti itu. Tapi berarti dengan kayak gitu, berarti dia gak punya daya tahan tubuh. Iya. Sama sekali. Jadi dia tuh, leukosid yang, which is, itu polisinya. Iya. Tubuh tuh, dia bisa sampai 0,03. Wow. Itu paling yang terkena. Leukosid itu pertahanan tubuh kan? Itu darah putih. Darah putih. Itu kalau di pria itu, 4 sampai 10 level normalnya. Ini 0,03. Ini karena di drop dengan kemo. 0,03. Jadi berarti, pertahanan tubuh gak ada, langsung terbuka lebar-lebar, virus, bakteri, racun masuk. Sebetulnya kan, mereka sudah set semuanya sebersih mungkin. Tapi kan, di tubuh kita ini selalu ada bakteri dan virus yang, kalau saat kita sehat, itu dimonitor oleh si leukosid untuk tetap tidur. Nah kalau si polisinya pergi kan, semua langsung pesta pora kan. Semua, jadi dia sempat hampir septic shock. Yang dia panas, 40. Terus yang dia kalau udah mengigil lo, tempat tidur ranjang rumah sakit kan tau kan, berat ya, gede. Itu juga ikut goyang gitu. Dan disitu tuh tiba-tiba dia memory lapse. Hilang? Hilang. Dia sadar, tapi dia gak inget apa-apa gitu. Jadi kita cuma, disitu kita cuma bacain firman Tuhan, cekokin anggu perjemuan. Udah doanya udah gak tau lagi, doanya nyebutnya apa. Dia udah nangis, dia udah whatsapp sama telepon ke Jakarta, udah kasih tau orang-orang. Disitu di momen itu, dia ngerasa bahwa, kayaknya udah selesai nih sama Billy, udah hilang. Karena dokter udah siap-siap mau masukin ke ICU juga. Mereka udah dateng semuanya. Dan dalam hitungan 6 menit lah kira-kira, gak tau gimana bisa kebangun. Dalam kondisi yang drench with sweat gitu, basah kuyuk. Terus, minta minum, minta makan. Singkat cerita, sampai malam tuh, suhu tubuhnya turun. Dan normal, hari itu bisa normal. Dan gak jadi masuk ICU. Dan gak pernah masuk ICU. Gak pernah masuk ICU. Tapi malah melewati yang ngeri-ngeri kayak gitu. Kalau misalnya, nah pas ngelewatiin situnya kan, wah gitu ya. Tapi, waktu itu, gue udah memutuskan bahwa, gue gak mau apa yang terjadi hari itu, kebawa sampai rumah, ke apartemen, terus sampai besok lagi. Karena, gue disana jaga dia sendiri. Dan dia, resenya waktu lagi disana tuh, gak bisa makan rumah sakit sama sekali. Pasti, dia mual-mual, kalau cium bau rumah makanan. Jadi gue harus masak. Gue harus masak, bawa ke rumah sakit, buat dia makan apa sih admin. Kan kita cuma berdua, gak ada yang bisa dimintain tolong. Jadi gue bilang, Tuhan, saya gak mau sakit. Karena saya sakit, kalau gue sakit dikit, demam atau batuk, itu gue gak boleh masuk. Karena dia kan, sensitif kan. Jadi, jadi, gue cuma, thank you Tuhan hari ini, udah lewat. Saya mau tidur, kasih tidur yang nyenyak. Besok saya bangun, besok lagi ya. Tiap hari gitu. Selama 3 bulan di Singapur, tiap hari doa gue cuma begitu. Dan gue tidur-tidur aja tuh. Nyenyak-nyenyak aja. Terus, kok bisa selama di sana, Raina kan pasti datang, ke kamar kita ya. Kalau weekend, dia kan tinggal di dorm. Kalau weekend, dia kan tinggal di asrama. Kok bisa selama weekend, dia datang, kita gak pernah sakit. Maksudnya, gue gak pernah dalam kondisi yang, yang drop. Jadi kondisi lagi senyum-senyum aja. Jadi, dan dia kan lagi preparation. Dia gak menyaksikan kejadian. Jadi dia kalau lagi parah, pasti antara Senin sampai Kamis. Sampai Kamis. Punya jatuh ada. Kok bisa gitu, Tuhan tolong sampai seperti itu, sampai ketika dia datang hari Jumat, Sabtu atau Minggu, kan dia belajar. Dia bawa laptop, dia belajar, dia nyanyi-nyanyi. Terus dia ngeliatin kita oke-oke, dia seneng-seneng aja. Alhasil, dia belajar dan hasil tes, dan hasil ujian akhirnya, luar biasa. Dan gara-gara itu, dia dapet beasiswa untuk sekolah di, Biola University di Amerika. Dapet beasiswa. Dan setelah dia dapet beasiswa itu, baru kita kasih tau dia. Beberapa kali, Deddy tuh hampir, life and death experience gitu. Waktu saat-saat itu. Dia nangis dong, dia bilang, kenapa aku gak dikasih tau, kamu dibutakan sama Tuhan. Kalau kamu lihat, kamu pasti gak bisa belajar, kamu gak bisa dapet angka bagus, kamu gak dapet beasiswa. Segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Orang-anak Tuhan yang percaya sama dia. Itu aja jawabannya akhirnya. Jadi akhirnya ketika lihat ke belakang, semuanya sudah diatur dengan luar biasa gitu. Ya. Sebenarnya kalau dari analisa dokter, berapa chance orang dengan penyakit ini bisa sembuh? Iya. Dokter sih bilang, waktu itu kan kita sempat tanya banyak sama mereka. Mereka bilang, dia bilang, you are very fortunate that, kejadiannya sekarang. For the past five years, mereka udah banyak, banyak kemajuan dalam pengobatan. Karena sudah ada beberapa tes yang bisa mengidentifikasi jenisnya, sehingga pengobatannya bisa lebih tepat. Dia bilang, kalau misalnya look at you, looking at you, dia bilang dengan fisik kayak gini, you have a very good chance, 70 to 80% to recover well gitu. Dia bilang, tapi tetap masih ada, 20 to 30% untuk gak berhasil juga. Gak terlalu besar, gak terlalu kecil, tapi cukup. Dan you never know. And you never know. Karena kan badan kita, badan kita kan bereaksi sama obatnya juga. Beda-beda kan. Iya, dan waktu aku lagi dirawat, Bu Ani juga almarhum sedang dirawat, gak jauh dari kita. Kita, sama, persis sama. Kita cuma beda sebulan ya, kita mulai Januari, Bu Ani mulai Februari. Kita sama-sama, di government hospital, tapi beda rumah sakit gitu. Sama persis. At the moment gak, waktu dokter sudah mau siap, siap segala macem, and then, tiba-tiba lu bangun, ini kan kayak, buat kita yang, di dunia ini kan kayak, bengok gak sih tuh ngeliat. Makanya ini ada oleh-olehnya. Ah. Ini ini ya, jadi waktu lagi pas lagi dia, ini yang kejadian pertama lagi, yang pertama dia, collapse itu, yang paling parah, pada saat, tiba-tiba dia, itu kan, terus kita doa. Gue tuh udah gak tau, mesti doa apa. Karena udah ini, akhirnya, the only thing I can take off, adalah aku bacain, Amsal, Amsal 91 ini. Masmur. Eh, Masmur. Masmur, Masmur 91, jadi, kita baca, berulang-ulang. Udah capek, baca, gue pasang, ada Youtube, ada yang baca juga. Sambil gue tarik nafas. Karena kan, capek juga baca terus, dengan tense gitu kan. Enggak, enggak berhenti-berhenti, enggak berhenti-berhenti, sampai tiba-tiba dia ngilang, itu, itu, film, apa tuh, video itu, jalan terus. Aku sempet kasih dia, Anggur Perjamuan, terus tiba-tiba, dia kayak, teng gitu. Kita, aku baru sadar, dia hilang ingatan, apelagi dia ngeliatin mukaku, bengong. Dia enggak, enggak benda-benda pingsan, enggak. Cuma dia kayak, enggak tahu mesti ngapain. Dia cuma bengong, matanya kosong gitu. Tiba-tiba terus, balik, kayak gitu lah, jadi, yaudah. Shock badan. Bacain, non-stop aku baca terus, ya, tapi ya, ya 6 sampai, 10 menit lah. Dan tuh dokter, udah ada di ruangan itu? Udah. Iya dokter udah. And what happened with them? Mereka bilang tunggu, dia bilang tunggu sebentar dulu. Masih ditungguin juga? Masih pun dalam keadaan sudah sadar. Mereka langsung ambil darah, langsung ambil darah, langsung kirim cepat, karena itu mereka mau tahu, bakterinya apa kan. Mereka ambil darah, terus dia bilang gini, kita lihat, kita kasih obat penurun panas, semua segala macam, kita lihat, kalau dalam waktu setengah jam, kita masukin ICU gitu. Tapi, setelah, setelah, enggak jadi, enggak jadi, karena dia tiba-tiba dia gini. Aku mau minum. Dan dari 10 dokter, yang ngerawat, ada satu yang bilang, dari semua pasien saya, kamu orang yang, recoveringnya luar biasa, dia bilang gitu. Dalam waktu yang sangat singkat, dia bilang gitu. Biasanya abis, apalagi kemo lah ya. Iya. Mostly kan, enggak kepengen makan, enggak kepengen minum. Tapi, makannya buset. Iya, makannya gila-gilaan. Enggak pengen muntah atau? Cuman sekali, sekali muntah. Beberapa, ada dua, tiga kali, tapi bukan karena, pada saat memory lapse itu, biasanya dia muntah. Oh, aku enggak sadar. Yang sadar cuma sekali. Iya, dia sadar sekali. Jadi, kamu tahu, kalian tahu kan, dia jaga makan banget ya? Yes. Tahu banget. Selama di sana, tiba-tiba dia gini. Babi panggang, kayaknya enak. Oke. It's very rare ini ya, permintaannya sangat jarang. Terus TV setiap hari di kamar tuh, muternya tentang ini yang masak-masak. Iya. Channel gitu. Jadi tiap hari kita gini, besok kita makan apa menunya? Iya. Jadi. Makan es krim, makan fat food lah, pokoknya segala macam. Iya, tiap hari tuh. Dan porsinya bisa banyak banget. Bisa-bisa lagi. Dua porsi, dua porsi, dua porsi. Bisa banyak banget makannya. Es krim, Hagen Dazh tuh udah, tiap hari harus ada. Sampai disimpenin di tempatnya doa suster. Karena dia, kita dikasih tau bahwa, kalau orang kemo tuh, makan itu esensial banget. Karena dia harus punya kekuatan. Kekuatan, betul. Iya, itu. Jadi kita udah bablah segala macam, makan, makan aja lah gitu. Segala macam, dia mau ini, mau itu. Iya, dan yang luar biasa, di bulan Februarinya, dalam hitungan hanya satu bulan, setelah dites lagi, masuk ke kamar dokter, dia bilang, dia dokternya profesor, jadi dia mungkin, dia harus jaga juga, you know, dignitinya gitu ya. Jadi, waktu dia ngasih kabar, dia cuma ngeliat. Mukanya lempeng juga sih dia. Mukanya lempeng, dia bilang ini. Lempeng aja ya. Aku dipanggilnya John ya, karena nama panjangnya kan, John Samuel. Jadi gak ada Billy-nya lah, pokoknya dipanggilnya John. We have tested the whole thing, udah dites lagi, dan kita tidak, dia bilang congratulations, kita bilang, kita tidak bisa menemukan, sel kankernya hilang, total. Jadi, jadi, kalau dalam, kasusnya Billy, leukemia itu, mereka ada satu series of chemo, yang pertama tuh, diharapkan untuk bisa, merejus semaksimal mungkin, sel kanker dalam darahnya itu, dari 80 persen, harus di bawah 5 persen. Dia bilang, harus di bawah 5 persen, untuk consider itu, successful. kalau misalnya, setelah, ini di achieve, chemo kedua dan berikutnya, sifatnya maintenance. Tetap harus ada, tetap harus ada, tapi maintenance, karena untuk, istilahnya untuk membersihkan, residunya. 5 persen itu lah ya. Tapi, tapi dia bilang, kalau di atas 5 persen, yang 7 kali 24 jamnya, itu harus diulang lagi. Sampai harus di bawah 5 persen. Yang ditetesin lagi? Iya. Semua chemonya lewat sini, cuma kan dosisnya itu, yang pertama itu, yang paling berat itu, yang 7 kali 24. Kalau yang berikutnya itu, jauh lebih ringan lah. Nah dia bilang, kalau gak sampai, di bawah 5 persen, harus diulang lagi. Nah, waktu lagi dibilang itu, we have, we find no, cancer in your blood right now. Terus dia nanya gini, berapa persen? 3? 5 persen, 4 persen, 3 persen, terus dia sambil type, dia ngeliat ke gue, dia bilang gini, no, you are clean, dia bilang gitu. Zero. Zero, dia bilang gitu, you are clean, bersih total gitu. Wah kita pulang dari situ, kita boleh keluar dari rumah sakit. Langsung makan-makan. Kita makan es krim, kita makan Thai food. Kita langsung celebrate, makan-makan. Terus, ya getting ready untuk, untuk the next one. Kalau yang the next one, maksudnya yang kedua, yang berikutnya lebih, dia cuma 2 hari sekali ya. Iya, 2 hari sekali. 2 hari sekali, selama seminggu juga, tapi 2 hari sekali. Dan cuma 3-4 jam, sekali kemo gitu. Nah, ini di poin kita yang, terakhir di, fear, feararchy ya. Loss of autonomy, atau takut, hilangin kendali. Nah, waktu ngejalanin nih Kak, tadi kan disebut ya, rumah sakitnya di Singapura, kemo-nya pun keras. Dan, yang kita tahu, ini juga bukan kemo biasa. Iya. Numbers, will be spread out in our mind. Iya. Biayanya juga keras ya. Biayanya juga keras. Sekeras kemo-nya. Pernah kepikiran, in the moment, di saat-saat itu, gimana cara kita. Berangkat, udah ada. Tapi kan selama perjalanan di sana. Kan berkali-kali nih. Betul. Ya. Setelah apartemen. Ya kan, beli-beli bahan baku di sana. Nanti kalau ada penambahan obat ina itu, ina itu, apakah sih yang tadi cukup itu, masih cukup? Betul. Atau gimana? Tidak tentunya. Dan, pengobatannya itu, setiap kali dikit-dikit, misalnya CT scan radiologi, itu kan mahal banget. Dan kursnya bukan rupiah ya. Dan kursnya, bukan sama sekali, bukan rupiah, dikali 10 ribu. Karena waktu itu kan, dia bilang, waktu lagi dikasih tahu, angka yang pertama tuh, itu adalah estimasi kos, kalau tidak terjadi, infeksi. Dan India kan infeksi bolak-balik. Jadi itu double, dari apa yang India sebut. Akhirnya, akhirnya, Tuhan mengirimkan orang-orang. Sekali lagi, kita gak pernah kasih tahu siapa-siapa. Orang datang, ada yang ke bisnis office, ada yang kasih ke kita, dan lain sebagainya. Setiap lima hari sekali itu, orang dari bisnis office, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Ya, terusin. Terusnya gak gimana? Masuk ke dalam. Jadi ada orang-orang yang datang. Ada orang-orang masuk ke bisnis office, ada yang datang ke kamar, ada yang ngasih. Kita sempat juga, ngomong gitu. Ketika ada tagihan. Masih ada gak uangnya? Masih ada gak uangnya gitu kan? Nah, akhirnya, waktu, singkat cerita gini lah, pokoknya waktu kita akhirnya pulang, yang dibayarkan ke rumah sakit itu kelebihan. Wah, masih ada sisanya. Kita pulang tuh bawa sisa. Karena kelebihan bayar. Nah, ada satu momen, ada satu momen ketika ada satu orang bertanya sama kita gini, Pak, saya digerakkan sama Tuhan, mau bantu Bapak. Bapak butuh berapa? Gitu. Nah, kita dengan hormat bilang begini, saya udah bicara sama dia, sama Bapak saya. Kalau misalnya Anda mau bantu saya, Anda tanya sama dia aja. Jangan tanya sama saya. Saya gak mau jawab. Karena, saya udah ngomong sama dia, tanya sama dia aja. Jadi, kita gak mau, apa ya, melecehkan Tuhan. Kita tahu bahwa sumber kita, dia dari awal, dia yang tolong. Kita bilang, kita akhirnya bilang, bertambah step, kita lihat penyertaan Tuhan, kita makin terstimulasi tau gak imannya. Kita makin bilang gini, kita harus radikal nih akhirnya, betul-betul iman kita harus benar-benar, yaudah, dia udah mulai dari awal, dia akan pasti finish it well gitu loh. Jadi, akhirnya itu yang kita lihat. Itu yang benar-benar kita lihat, sampai kita keluar dari sana, kita bawa uang kelebihan. Wow. Itu kondisi yang terkenal, kan? Iya. Biasanya orang kalau udah ngomong kemo, yang ada, abis-abisan. Iya. Kalau ini, masih ada yang dibawa. Iya. Wow. Karena, kan rumah sakit sistemnya kini, setiap hari Jumat, sore pasti ada orang, bisnis office, kirim tagian kan. Gak tiap Jumat, deg-degser ya. Iya. Kayaknya kalau si ibu itu datang, kayaknya kita udah, udah siap-siap gitu. Tapi, setiap kali tagian datang, ada aja. Kita gak pernah, kita gak pernah, istilahnya nunggang. Iya. Selalu, selalu bayar. kelebihan bayar, karena kita taruh lebih gitu. Iya. Terus, ya selalu seperti itu. Jadi, kita gak pernah sampai, di tahap gini, aduh, duitnya gak ada gitu. Enggak. Iya. It's like, Tuhan akhirnya at the end ya, kayak dia ngomong gini, kamu gak punya asuransi, aku asuransi kamu. Kalau kamu bertahan, dan kamu bilang, bahwa aku adalah sumber kamu, aku tidak akan mempermalukan kamu. Jadi, kita tuh ngalamin itu akhirnya. Gitu. Jadi, kita harus ingat bahwa, kita nih punya akses kepada dia. Bukan kepemilikan ya, akses. Ingat anak yang sulung, dia kan bilang gini, kenapa, papa kok kasih parti, sama yang bungsu gitu kan. Lah, lu kan tinggal sama gue, semua yang punya gue, punya lu. Udah. Kalau kita ngerti itu, itu harus menghilangkan, semua rasa ketakutan pada saat ini. Harusnya begitu. Harusnya kita makin dimerdekakan. Wow. Jadi, ya itu, itu pesannya kita sih. Kita ngelewatin, kita ada rasa takut, udah pasti. Tapi ketika kita tahu bahwa, kenyataan harus tentuk sama kebenaran, kita perkatakan firman, kita ngerti nih posisi kita, di kerajaan surga seperti apa. Kita nih anak, yaudah, tenang aja gitu. Nyantai aja. Karena di Matius 6, ayat 34 kan dibilang, kesusahan sehari ya untuk sehari inilah. Amin. Besok, nanti aku akan urus kamu lagi. Kan kita akan malu ya, misalnya gini, anak kita nih misalnya, Keaton ngeliat gak ada makanan di meja makan, terus buat besok misalnya ya. Hari ini dia udah makan, tapi gak liat makanan buat makanan besok. Malu dong buat kita, kalau dia ke tetangga, bagi gue makanan dong. Lah bukannya lo, orang tua lo udah siapin, tapi gue belum liat buat besok gitu loh. Gue bagi dong gitu. Itu memalukan the glory of God gitu loh. Jadi makanya gue paling anti, sama orang-orang yang, angkat-angkat telepon, mau pinjem-pinjem uang. Janganlah seperti itu. Biasanya udah di dalam kondisi yang terpojok, tangan Tuhan turun. Wow. Biarin aja. Dia bilang kok di Matthew 6, May 31 ya, apa sih yang kamu takutkan, kenapa kamu harus bertanya, sampai kamu mikirin apa yang kamu pakai, minum, sama makan gitu kan. Iya. Dan itu jelas banget, janganlah kamu khawatir dan berkata. Bukan sekedar khawatir loh, berkata juga gak, jangan gitu loh. Karena malu-maluin, kamu anak saya, kamu anak raja, ngapain kamu ngomong gitu. Anaknya Prince Charles di Inggris, gak pernah ngomong, eh besok gue makan apa ya. Gue besok kebutuhan gue seperti apa ya. Gue anak raja, gue punya akses gitu loh. If you have akses, dan merdeka hidupnya gitu loh. Makanya dia bilang, jangan kamu khawatir, dan ingat ada kata, dan berkata. Terus kemudian diet berikutnya kan dibilang juga, itu dicari sama orang-orang di dunia, yang tidak mengenal aku. Kan kamu anak-anak gue, lu punya akses gitu loh. Gitu. Kalau kita punya akses, merdeka udah. Gitu. Wow. Very interesting ya. Masih wow. Sampai speech lagi. Mau nanya satu lagi nih, ini pertanyaan personal juga ya. Kan memutuskan dari, sempat bekerja kan, lalu berhenti, dan memutuskan untuk full timer. Iya. It's a big decision. Terus menghadapi ini, itu gimana tuh? Itu sebenarnya udah Tuhan kasih di hati, sebelum sakit. Dua tahun sebelum sakit. Dua tahun sebelum sakit. Oh malah dua tahun sebelum sakit. Tapi decisionnya kapan diambil? Finalnya. Pas di tempat tidur lagi sakit. Oh gitu. Jadi waktu lagi, beberapa tahun sebelum dia mulai, sebelum dia sakit, gue sebenarnya udah ngomong sama dia. Kita kan udah gak muda lagi. Dia schedule-nya padat banget. Senin sampai Jumat pasti kerja. Satu minggu pelayanan. Keluar kota, most of the time gitu. Jadi, kalau udah, kayak gitu kapan istirahatnya? Tapi dia bilang, enggak kok bisa, 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 bisa. Tapi, rupanya dua tahun terakhir sebelum dia sakit, dia juga udah ngerasa, udah questioning gitu. Ini gimana ya, gimana. Tapi dia masih maju mundur, maju mundur untuk ambil keputusan full time. Sampai akhirnya waktu lagi, sebakan sebelum kita tahu kamu sakit apa ya. Dari pertama sakit dia bilang ini, wah berarti bener nih Tuhan mau aku berhenti dan full time. Jadi dari awal kita udah, udah tahu gitu, kalau memang itu. Ya, dan itu, itu juga lagi dalam momen, lagi nulis buku, tentang arti sebenarnya daripada berkat. Lagi ngasih tahu, lagi hotline juga kemana-mana, bahwa berkat itu bukan materi, tapi ketika kita menghadapi masalah, yang diubahkan bukan masalahnya, tapi kita yang diubahkan. Itu arti berkat yang sebenarnya. Terus dibawa ke dalam perjalanan ini, terus Tuhan bilang gini, masukin ke dalam buku kamu. Jadi, at the end ketika orang nanya gini, Bill, lu mendapat berkat mujizat kesembuhan? Bukan. Berkat gue adalah gue, bini gue, kedua anak gue, diubahkan Tuhan. Mujizat, bonus. Karena mujizat bagi Tuhan, cuma balikin tangan. Tapi perubahan karakter, itu harus kita yang, harus kita yang melakukan gitu loh. Kalau kita berubah, kita makin serupa seperti dia. Alkitab dengan jelas mengatakan, you are being blessed. Kita sedang diberkati, itu arti sebenarnya sebenarnya, daripada berkat. Kalau Kak Billy kan, udah ketauan nih, hamba Tuhan, rohani gitu ya. Kan Kak Gaby, orangnya santai banget. Dengan kejadian ini, there's something changes gak? In your spiritual life, yang mungkin bisa, secara singkat lah di-share. Tiba-tiba Basaro terus, sampai tempat tidur. Gue seumur-umur gak pernah dengar, Basaro, Basaro. Yang aku kenal, dia tuh orangnya ya seperti ini, apa-apa aja gitu loh. Apa ya, mungkin gue jadi gak terlalu, gue kan very logic. Ya. Yap, Sangat. Sangat logic. Sampai, kalau misalnya ada orang-orang yang datang ke gue, untuk curhat apa segala macam, gue sempatnya gini, lu minta gue being honest and logic, atau cuma mau ipu-ipu, supaya lu seneng aja. Karena based on request, pasti orang curhat ke gue, pasti ujung-ujungnya bete, karena I'm always very logic. Silat, silat. Silat. Jadi, waktu lagi ngelewatin ini, gue ngerasa gini, ternyata logika gue semua mentah gitu. Ah, sih. So, bagus. Jadi, jadi lebih apa ya, lebih, lebih, lebih aware lah, sama, sama, sama surrounding, bahwa gak semua, satu tambah satu, itu dua, hitam atau putih, itu semua, sedis gitu enggak. Gue jadi lebih, sekarang kalau, ngadepin sesuatu lebih, lebih sink in dulu, diserap dulu, baru, baru ambil keputusan gitu. Diubah. Iya. Kayton juga anak kita yang kedua, dia kan tadinya anak yang sangat pemalu, tiba-tiba abis kita selesai semuanya, dia ada retreat di sekolah, dia hot bus 10 menit. Dia kan ada, jadi ada, ada convention, antara sekolah yang sama dengan kurikulum sekolahnya, itu ada lomba-lomba apalah gitu ya. Dia sendiri loh pilih sendiri. Dia pilih untuk hot bus. Saya, aku mau pilih ini, preaching competition. Wow. Oke. Dan dia waktu lagi kemarin acaranya Billy kan, nah itu, tadinya kalau ditanya orang dia, Iya. Gitu kali itu. Daniel sama Ika datang waktu ulang tahun aku, aku undang teman-teman yang involve, yang teman-teman dekat, keluarga, dan itu waktu kita suruh dia untuk kasih speech di atas itu, dia, Itu dia sendiri loh. Tanpa teks, dia ngomongnya sendiri. Iya. Dan itu salah satu yang kita alamin. Jadi kita nih diubahkan Tuhan, kita nih diberubah. Gitu loh. Iya. Itu yang paling penting. Wow. So, yang terakhir Kak, kan sering kali orang bilang, takut, itu jadi kuat. Nah, ada gak sih Kak, tips buat setiap kita, untuk merubah rasa ketakutan kita ini Kak? Ya. Gue selalu punya pedoman gini, setiap kali menghadapi kesulitan hidup, atau, apapun itu ya, gue selalu, memberitahu diriku bahwa, oke ini sekolah, ini kelas. Ini kesempatan justru, kesempatan gue bisa belajar, sesuatu dari sini. Apapun itu bentuknya. Iya. Jadi Paulus kan bilang, di dalam kesengsaran itu, kita, ketika kita tekun, menghasilkan tahan uji dan pengharapan. Iya. Kesengsaran kita gak bisa, kontrol, itu faktor eksternal. Iya. Tiba-tiba terjadi covid, terjadi sakit sama gue, kita gak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol cuma satu, tekun. Let's say, tekun itu berarti sabar dan bertahan, sabar dan bertahan. Nah, yang dua terakhir itu, buah. Tahan uji sama pengharapan itu buah. Jadi banyak orang nanya gini, gimana ya gue bisa dapet, supaya gue usah tahan uji, atau gue punya pengharapan gitu. Lo tekun aja, belajar tekun aja dulu. Iya. Menghadapi ketakutan, apa segala macam, lo tekun gitu. Tekunnya apa? Ya, udah banyak janji-janji Tuhan gitu loh. Dan lo harus mengerti, posisi lo sebagai anak itu apa gitu loh. Lo punya akses kepada bapak lo. Ingat, anak yang bungsu, ketika dia mau pergi, dia bilang gini sama bapaknya, berikan hak yang menjadi milikku. Ketika dia merasa memiliki, dia pergi, pasti orang yang merasa memiliki, pasti berkekurangan. Karena di dalam sistem kerajaan surga, kita anak. Kita gak punya apa-apa. Semua yang di bawah langit, punya kerajaan surga. Kita punya akses, bukan kepemilikan. Iya. Kalau kita merasa kita memiliki, kita akan pasti merasa berkekurangan, dan pasti habis. Karena punya kita sendiri. Tapi kalau kita punya akses, it's unending, itu gak ada limitnya gitu loh. Seperti kita terkoneksi dengan sang sumber itu sendiri. Exactly. Tap into the source. Sama sumbernya. Jadi kalau kita ngerti itu, apapun ada rasa ketakutan, istilahnya iblis ngelempar kita sama apel, digantinya nama Tuhan jadi apple juice gitu loh. Jadi nyantai aja gitu. Ujung-ujungnya pasti membawa kebaikan, dan jadikan itu kesempatan kita belajar. Kesempatan lagi, ini sekolah kehidupan, ini sekolah kehidupan gitu loh. Dan gak pernah habis sampai dia datang. Jadi yang paling penting adalah segala suatu adalah pelajaran buat setiap kita. Yang Tuhan ubahkan, yang teman-teman berbasu catat gitu ya, bukan masalah, tapi pribadi kita. Wow. Nice. Thank you so much nih, Kak Billy, Kak Gedi untuk waktunya. Thank you juga. Menyediakan waktu untuk Raja Wali Church, dan berbagi dengan seluruh Bravers, dimanapun Bravers berada, pada hari ini. So, yang masih takut, ingat, ini adalah sekolah kehidupan kita. Pakailah waktu ini, untuk kita terus bertekun, karena disitu akan menghasilkan buah pada akhirnya. Dan kita jadi pribadi-pribadi yang tahan uji, seperti yang Tuhan bilang tadi kan. So, tanpa bahasa basi lagi, kita sudah sampai di pengunjung, akhir dari seri Brave Talk ini. So, Bravers, jangan lupa saksikan terus Brave Talk, di sesi selanjutnya mulai YouTube channel, di Raja Wali Church, atau di via Instagram live, at Raja Wali Church, underscore ID. Untuk mendapatkan update terbaru, dari Raja Wali Church, Bravers bisa terus memantaunya, lewat social media kita. Bisa lewat Instagram, Facebook, ataupun YouTube channel kita. So, akhir kata, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bravers ini adalah, akhir dari episode ini. Terima kasih telah menonton, dan Brave Talk, berani bicara, berani berubah. Stay safe, be brave, dan God bless you. Bye-bye. 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 Bye-bye.